kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan makhbarannya Allah itu kesusu kesusu cepet-cepetan dengan roto-roto kia itu nak melakukan itu banter wiling-ilingan nak menuju barang ngabek itu getok seri serius kia itu melakukan ilan-ilan kemungkinan yang ada duit ya ketuan wakala ta'ala afah hasyibtum annama khulaknakum abadhan afah hasyibtum monoton yang kau sirakabih annama khulaknakim mesti ini gak ingsun ku misurakabih tak kaya abadhan khali orang nak gunani masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian itu gak nak gunani orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledar dalam hal to'at padahal Allah selalu baik pada dia kalau selalu berpikir gitu mesti ya tawaladudadika lahirna minhasangi hadil fikra paal haya'wisin wahada tafakurutai lah mikir wiyazidun ambayopo tafakur fi khofi kain dalam medisi rawdi minamwa isang ya Allah ta'ala orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wadi pengeran wayahmi luka landorong opo iki hadah kaingsiro ala lau minafsika ingatase mode awaksiro mengkritik diri kamu sendiri wa taubi khihalan malahno nafsika wa muja nabati taksiri lan ngedwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamahno netepti cangcut tasmir mana cangcut nopo serius nih tasmir bahasa indonesia ini serius kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah pasti dia akan menjauhi taksir itu sembrono itu dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah pun Allah terang nopi masalah mulai fikrotun fi wakdillahi ta'ala terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah kemudian ada nopo ancaman terus yang dijanjikan tentu para wali wali wong apa wali sanggupnya wali wali amatir wali terus beri laku yang orang diseneng ya Allah kalau beri contoh ya yang aman maksudnya aman itu ada di beberapa kitab misalnya fatul mu'in fatul mu'in itu kitab yang dipakai semua pesan dan kitab peke itu kalau ngiritik kamu kalau mau sholat iku kudu anak melayu ini cari ateng santriku lho apa yang ada di jamaah ambuh pirokadar itu ada melayu ini gue ngiling-ngilingan kalau aku serius karena itu lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melakukan suantai itu kalau kalau kamu rapat dulu nah nah dawe mu'in itu sederhana oleh contoh karena Allah itu mengkritik orang munafiq yang kalau berangkat ke sholat itu males-malesan artinya malas-malesan adalah sifatnya orang munafiq munafiq jadi kita sampai sholat terus sampai angop terus rokoknya tidak nusik suantai itu rontok kalau rontok PKI rontok munafiq karena rontok mereka sifat itu sifat itu yang ada munafiq itu ke susu ke susu cepat-cepatan dengan rontok PKI itu yang melakukan itu banter ngiling-ngilingan yang menuju barang itu seperti serius serius kalau PKI itu melakukan nilang-nilang kemungkinannya ada duit ya ketuan hahaha orang-orang yang bisa ngaji dari yang nganteng-nganteng itu ada makanan paham sekali-kali sampai ngaji pas maru ngaji-ngaji ngaji-ngaji nganti nabrak-nabrak uang itu insya Allah lu keren tapi ya ngawur nganti nabrak-nabrak kalau cerita jadi karena kadang ngusik itu rawalimus kalau kue itu anggil jadi walimus kalau ngaji nganti nabrak-nabrak itu wali-wali terakhir jadi jadi tumak nina itu ada batasnya nggak boleh tumak nina filkhairi kalau kebaikan kudu wasah ri'u anak kesusun sebagian ayat kebaikan diredaksin Allah fafirru ilah wafirru itu melayu jadi kalau ngaji kalau lontong pejama itu nggak seru kudu apa melayu ada melayu ada unsur cepat-cepat kemudian kadang nganteng jadi wali-wali mereka kenemanan paham ini peringatan orang Solo dari Jogja ini nabrak-nabrak itu sampai orang Maduro tapi kalau hadis latak sampai orang Solo dari Jogja jadi itu plus minus apa Maduro soleh lah di latak itu paling abad juga gampang gampang paling abad karena kalau di santri Maduro kata pantangannya hadisnya Maduro lah takdop mereka Maduro paling susah disuruh menahan mereh-mereh kalau di Solo Jogja kalau di susu ragu mengalami waktunya di lakuin di lakuin di lakuin di lakuin ini penting di lakuin makanya tidak ada ibadah yang nabi itu tidak kesusu bahkan nabi itu pernah ada kejadian dan ini tidak bisa ditiru secara fekit ada air itu kira-kira hanya sekitar 100 meter tapi ini tidak bisa ditiru secara fekit nabi itu tidak tidak wudhu tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya nabi itu riwayat yang memang tidak bisa ditiru tapi harus dibenarkan ketika nabi ditanya kenapa tidak menuju air itu saya tidak yakin sampai air itu padahal saya kesusu nang suci jadi sanginginya nabi nang nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara fekit karena kamu tidak akan hadir nabi makanya ini tak beringatkan kamu tidak akan hadir meniru aku karena nabi itu nabi itu jadi nabi pernah ngalamin itu itu tidak sampai 100 meter ada air mungkin tidak sampai 50 meter tapi nabi itu pas panik mungkin sangking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayamum ketika ditanya al-amru asra umin dalik urusan bisa lebih cepat saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se-extrim tayamum wudhu pakai pakai akwa jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya pakai air akwa padahal ya dekat mecit karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda itu pokoknya butuh asra butuh melakukan sesuatu yang cepat ada contoh lagi yang lebih ekstrim ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana tersarung baru jubah makanya orang Arab itu biasa pakai lapis lapis pakaiannya ya maksudnya pas kondisi ideal punya lapis ya kayak saya misalnya kan enggak pernah pakai kaos karena orang priyai kan harus dipakai kaos baju masalah saya enggak pernah pakai jas janggep bingung bingung bahwa si ngeke itu niat saka gus baik orang ngeke raktuk tapi niat berapa ngeke kemungkinan itu menganggap aku raktuk terus ngeke itu berarti suudan yang terlembagakan kemungkinan saking tak dima kepingin kini itu atau kemungkinan ini gus baik kamu mau bentuk no orang jelas jelas enggak ngerti tidak perlu dikonfirmasi supaya ngamal kiai ini lagi wudhu orang harap lagi adus hamam 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 di pemandian umum sekarang sama lagi pas di pemandian umum itu beliau ditunggu santri mulai dulu ada adat kalau kadang itu di santri santri aku ragam diri mustafel lakuin krimah krimah malah malah lorok apa jadi badara terminal A1 aku tiket aku dari krimah malah aku dari krimah sembrono seluruh krimah apa yang raro suarga raro sebenarnya kayak tonton raro singkat singkat cerita si kiai tadi dengar fullan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mesti ya sudah di kamar mandi bilang ke santrinya baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya seh hal badan hosal tambo kamu jangan ke susu kamu mandi dulu kamu mandi dulu baru ngasih kata hati saya pas itu ingin ngasih setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah ingin ngasih jadi cepat itu imah takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan imah takut rubah apa takut rubah karena pas adus karena mungkin lagi seneng-seneng kena banyu belum barang adus medit kan yurah anak pas mong lakoni weng kok kan medit atau pas ap mati potensi jadi kita ini mengejar waktu waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran berubahnya pikiran pokoknya hasil dalam semua kebaikan teknya quran itu fafiru lari viror itu maknanya apa itu yang saya minta jadi tradisi tertem tapi memang tradisi tumak nina itu bagus saya hormat sama orang Jogja Solo Magelang itu hormat tradisi tumak nina itu bagus tapi kadang karena ada momen dimana kita harus ke susu misalnya kebakaran kan ke susu kalau takut kebakaran kita harus ke susu apalagi lari jadi ini kita harus fair makanya ngwiling-ilingan saya itu sering saya kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin bukan karena saya saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah itu sa'i sa'i samu kudum lakunya itu bedo makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil itu hebatnya islam tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal romal itu lari lari kecil sa'i juga sama itu gwiling-ilingan kita enggak boleh swan pengheran dingin-dingin saja emang kalau pengheran ada orang tawaf yang laku sampai santai itu bangun apa ibadah kangen aku enak melayu kan seru apa ketemu pengheran kutipan disukai saya enggak lak saya enggak saya mengajar melayu suks suks jantuk apa suka yeleng-eleng jadi ini kutipan tapi orang satu gerbang aku satu serumpul itu itu pokoknya ada kesusun entah berapa kadarnya itu ada istilah pengheran apa wasari bergegas makanya nabi dulu pintarnya gitu ada bani sulem bani hifar itu punya adat tumak ninah itu sama nabi dipuji adat kamu bagus tumak ninah tapi dikurangi tumak ninah kalau dalam kebaikan harus kesus ada daerah yang temperamental dikandani nabi latak ya sama seperti di kita orang madura di bab musaroah hilal herat mungkin bagus tapi di latak kurang orang solo jubjah di tumak ninah bagus tapi di musaroah kurang makanya ini barokannya ngaji ya dirubah sidik-sidik maksudnya yang pos minus itu dirubah karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang tapi semuanya redaksinya apa wasari itu bergegas lah fafirru larilah jadi fafirru ilawah maka larilah viru itu lari apa berjalan lari maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu tidak ada unsur kesusun ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kankang gue sibuk sedang gerah serono suantai itu kan kayak gak ngeregan orang tua kudu yang melayu disini maka diredaksikan di semua riwayat nabi itu kalau jalan semua dibak menerangkan nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga maknanya cepet jadi nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini paham ya ciri utama berpikir secara qur'ani adalah apa kamu mencari sifat-sifat wali Allah dan ternyata sifat wali wali Allah itu kalau melakukan kebaikan kesusu dan sifat orang munafek itu kalau melakukan kebaikan bermales malasan sehingga kata fatul mu'in kalau kamu sholat kudu enak kesusun enak nasate nguling-lingan kamu biar tidak berkategori munafek karena orang munafek kalau wali sholati kamu kusala kalau sedang mau sholat malas intinya gitu cara jadi mufasir cara jadi pemikir quran yang baik sifatnya orang baik dikumpulkan kemudian kamu ingin diri itu sifatnya orang buruk kamu kumpulkan kemudian kamu menghindari sifat itu misalnya Allah cerita fir'on fir'on itu penyakitnya apa istagna merasa kumoluhur merasa tercukupi semua itu sifatnya fir'on tapi sifatnya orang baik adalah merasa fekir merasa tidak siapa-siapa di depan Allah sehingga keangkuan itu sifat fir'on merasa fekir merasa siapa-siapa adalah sifatnya orang baik yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali anak abdun sora fakhri dimna fakhri jadi anak abdun kawulah sora yang dati apa fakhri kebanggaan ingsun dimna fakhri maka fakir ingsun jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah kalau saya punya uang pasti seneng punya jabatan pasti seneng saya jadi menteri mesti beres semua saya jadi gubernur beres semua merasa bisa semua itu min sifati fir'on itu sifatnya fir'on tapi kalau kamu jadi menteri jadi gubernur saya enggak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah saya kiai pun enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah saya orang baik pun enggak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah sehingga selalu laha ula wala kuwata illa billah saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah bisa melakukan toat juga karena Allah orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakhri saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir selalu butuh kepada engkau ini penting kalau teranggakan jadi supaya orang terbiasa kalau harus seneng ngaji ini paling seneng kenapa saya ngaji seneng karena tadi kebaikannya Allah nikmatnya Allah saya omongkan sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik Allah itu yang kita tujuh Allah semuanya kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau di nol paling terkenal wali terus orang salam template itu tidak sehingga 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 saya 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 sehingga sehingga saya wali ulama itu ulama wali itu tidak terkenal wali paling benar orang soal tidak gula sehingga sehingga kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua akhirnya islam menjadi si si terbangnya cepat seperti kapok tapi ceblok di laut terbangnya cepat tapi tidak tahu jatuhnya dimana selama ini adat kita buruk nak nyongkok anteng juga anteng filhairat ketika kebaikan pun respon kita anteng tidak boleh dalam kebaikan harus musaroah harus apa musaroah musaroah aku kesusu makanya filosofinya apa kalau toaf pertama juga koncepet sa'i namanya ya sa'i sa'i maknanya apa lari-lari ke kecil jadi kalau bahasa Arab itu masyam si masyan itu jalan biasa kalau sa'i sa'i sa'ian itu jalan agak lah agak lari makanya darahnya sa'i kalau sa'i kok lehal-lehal tapi terus nampak skuter balapan bingung bingung seorang sepon skuter pantas ini yang nampak skuter pasangan suami istri skuter beng tuaf aku sudah malah timbar nampak jatom wuh wuh manggel loong lagi ini ngampal koran ngalim selipi berkara dikurung skuter aduh mata itu datuk tak ini wajib pasut yang pikir mandi yakin tidak, tidak terlalu, tidak terlalu tapi itu sudah berlalu tapi itu sudah berlalu tapi tidak ada di Arab sudah di sini kalau penguasa Arab itu mati tidak boleh tapi itu tidak tapi itu saja, tidak saja saja hanya saja tapi itu terlalu tidak ada pengeran dengan saya, saya terlalu terlalu sempurna tidak ada yang lakukan itu apa itu? kecuali ada yang mati ada yang mati aneh-aneh maksudnya itu orang lainnya jadi saya beritahu saya beritahu saya beritahu sifatnya orang baik yang di Qur'an itu kita pelajari, lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Allah tidak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru karena, karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak riduh sampai kodok itu kudu ceria bagi manusia sering susah tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama saya agak riduh sampai kodok makanya saya paksa, senang, tidak paksa apakah saya punya場 suka nanti saya pelajari, di murid saya rasakan susah atau kalau tidak kalau kita kekawalan itu akan susah tapi saya bisa itu tergabung jadi saya cepat kemungkinan zaman akhir, saya akan mengajikan kitab itu saya akan mengajikan, saya akan mengajikan saya untuk mengajikan saya akan mengajikan majelis ini tidak maksudnya saya akan mengajikan Hebat, hebat, hebat. Kalau ada menteri di lantai, saya wajar. Saya merah menteri, roh pokok saya. Saya ingin lorok. Sangat wali, sangat gede. Semua orang lain. Pokoknya senang itu ibadah. Karena sifat wali itu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa suhu, susah. Bagi manusia, kadang yang khawatir. So, anakku nasi PPI, butuhku nasi PPI. Tapi aku yang ngereling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya. Padahal tidak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang tidak anak kita kaya banyak. Sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah. Kadang orang kan berpikir, anakku nak rata tinggali warisanku PPI. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya. Kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah, ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah. Anak putuhku ya tetap pengirannya Allah. Kok cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu Al-Kafidat yang mencukupi. Allah Al-Razighzat yang memberi rezeki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu Al-Hadi. Bisa kalau baca Asma'ul-Husnah itu sampai nangis. Nakuya Ramakomi. Caranya ini. Tawarai. Tawarai sidik. Allah itu kalau punya sifat itu namanya Sifatun Lazimatun. Sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu Al-Baqidat. Sing terus-menerus. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Razighzat yang memberi rezeki. Maka mulai Nabi Adam sampai kiamat. Orang akan dapat rezeki. Karena yang punya sifat itu Allah. Bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Maka agama ini pernah ditinggal Akramun Nas. Khairul Nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal Sohabat Khairul Kurun. Pernah ditinggal Wali Songo. Sehingga agama ditinggal Muddin. Katakan ditinggal Kemenak. Yang urusnya agama merguti gaji. Ditinggal Mubalek. Yang ngomong buhantar. Agama merguti Salami Temple. Tetap melaku. Padahal yang agama adalah ideal. Atau ditinggal orang ikhlas ini. Tapi yang ini ini. Agama tetap jalan. Karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu. Jika apapun kasusnya dunia ini. Agama tetap jalan. Karena Allah mensifati dirinya. Saya ini Al-Hadi. Penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang itu. Di Hollywood ya ada. Di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Yang ingin mencoba. Orang Bali. Orang Bali. Orang Bali. Orang Bali. Orang Bali. Seperti itu orang ramai. Orang Bali. Yang ingin mencoba. Bagaimana masalah. Orang Bali. Ini segala orang, Buco Kurtz. Ini kalau ibu personas. Ini orang kacin dan orang. Ini Bultazam. Ini apa yang ini. Ini ini. Yang itu. Yang ini. Ini. orang pakistan, orang turki, ayo nangis jubilnya yang lebih banyak langsung aku nangisi dosa mudah jubilnya gak nangisi dosa nyesal ngomong itu di bener tangga-tangga, ngomongnya saya ini di indonesia dan nganti sepiro jubilnya yang lebih banyak dari indonesia kembali orang turki, orang usbek orang itu akhirnya jubilnya ganteng jubilnya ganteng enak ya jubilnya ganteng jubilnya ganteng jubilnya ganteng enak ya makanya khaji itu pengirahan yang ngeleng ngomong khaji apa? famanfaradavihinalhajjahfalarafatha walafusuqaalajidhalafilhad khajiannya ibadah yang didesain pengirahan itu apa aneh? orang ibadah itu akan khusyuk yang khaji itu harus dikumpul saksoleh soleh orang harus dikumpul karena harus ke Ka'bah tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan peremp akhirnya tawaf itu kumpul orang ada ibadah yang gelam-gelam kumpul kayak sholat kan kadang jadi kayak satir sholat kan sholat kan partai-partai model sitoknya ngwedok ke gurih model samping khadisnya kebutuhan mana ada khadisnya perempuan disamping jaman nabi itu di belakang yang jari-jari mana ada dalil kalau nabi mewajibkan kan nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus yang harus yang harus dikumpulkan orang yang sering takut kalau jangan seperti itu aku rapa ngeran aku ngukumir apa yang gunanya jangan-jangan aku fanatik juga pengirahan rapopo kok ribet tapi khaji itu unik normalnya perempuan dalam mazhab safi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia ada macam-macam tapi khaji justru perempuan itu gak boleh menutup wajah wang mau ketemu lagi malah aturannya gak boleh menutup aja orang ikhram itu perempuan boleh gak menutup aja gak boleh kayak apa pengirahan uji nyali leung karuan rai-rai Indonesia rai-rai pesek terus ketemu usbek wajah wajah buka wajah kalau dikumpulkan kecelakaan dia berusaha gak mau hajar aswat pas sampai ngambung pas cahpakistan wajah pas ngambung kiai kiai tenang corak kalau ngambung gak kena waktu pengirahan kiai tenang kiai tenang kiai tenang kiai tenang kiai tenang jadi potensi ngambung kiai tenang kiai tenang kiai tenang kiai tenang kiai tenang kiai tenang yang ini kiai tenang kiai tenang kiai tenang kiai tenang orang Turki saya berpikir di dalam tiang, di tuku Turki itu penjagaannya berpikir ini di Indonesia sudah jadi artis terima pembantu jadi desainnya benar tapi kalau di Gunung Kidul ini masalahnya seperti kaji terus sudah nangis, takutnya saya berpikir di Pengeran jadi di Pengeran itu unik orang kaji ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib tidak usah ini terus Pengeran itu unik jadi ini saratnya kaji kita ditempa jangan melakukan kefasekan kaji saat di dalam kaji kita mau kita ada di situ kita lebih banyak orang kaji kita nangis seperti apa yang tidak nangis aku tidak tahu sholat saya berpikir di wajib kalau ini orang perempuan itu sholat itu ini karena ada wajib di situ ada di kredit tidak membahas mungkin rapati kredit nah lu harus menghaji kan kadang ada di sujud pas yang berpikir di wajib kadang ada di Pak Sayu Pak Sayu rapati dengan lu tidak membahas harus menghaji kenapa kok itu terjadi kok tidak terjadi gimana semuanya itu wajib tawaf wajib tawaf dan kakban ini di tengah mau apa coba kadang sedulah tawaf sholat akhirnya kan kredit nah polisi kurang apa nertipkan kalau ada yang dipisah tidak bisa tetap kalau ada yang kalau ada yang ada yang dipisah rombongan itu 4.000-2.000 asyarakat itu gilis kalau di Indonesia ada yang berpikir yang berpikir dipisah selamat menikmati 4.000-2.000 asyarakat itu gilis kalau di Indonesia tidak berpikir kalau di Indonesia tidak berpikir kalau di Indonesia kalau di Indonesia kalau di Indonesia dipisah dari polisi yang tidak berpikir tetap berpikir tidak berpikir selain itu di hilang akhirnya polisinya tidak karena tukar dari askar yang dibanggil apa yang berpikir polisinya akhirnya paham maksudnya ini bujuku mau sitok bukan pisah akhirnya pulisinya mantuk-mantuk iya iya dia cari sitok kalau pisah jadi maklumnya jadi pangeran itu unik itu menunjukkan dari wali itu ragu di daerah steril buktinya pas ibadah haji ujiannya malah saya menunjukkan file ibadah yang tidak mencoba yang ibadah yang tidak mencoba 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 tidak mencoba jam setengah telur tawaf itu itu di medan sepertinya jadi saya tidak berpikir setengah telur tawaf itu tawaf itu yang mencoba itu itu tidak berpikir saya saya bagian itu saya terus rupa itu itu akhirnya tawaf itu menyekil buju ini terlalu ada problem madzab shafi'i mengatakan menyekil istri itu badar di ikhram gak nyekel bujuh, bujuh lagi hilang akhirnya kaya-kaya nakal kaya-kaya nakal khusus tawaf madhab malik ada madhab kok paket khusus bangunnya pulsa lalu kita jadi orang NU kadang ribet kayaknya yang ngekei madhab ngekei ajaran gak nyekel bujuh itu badal, tapi gak pas tawaf bujuh cekali gak hilang akhirnya orang awami takok jari buatan nang salbah batal khusus khusus jadi kaya-kaya nakal tapi nakalnya wali suara pengiran wak kayaknya jauh niru ayo roto-roto di Indonesia gak tawafi ngel bujuhnya gak batal lor ayo batal lor batal lor yang ada madhab syafi'i kan batal ketika kaya-kaya jadi contoh tapi tawaf aku nggak nggak ga mau di Indonesia balik terus kayaknya aku tidak bisa ketinggian kubu sebelah kubu sebelah dan gak ketinggian apa aku ngajigu sang luas aku aku keren maksudnya roh madab ya iya bingung bisa lagi ngebloknya bisa lagi ngealimnya lalu sampai kejadiannya dikajak wah, misalnya saya repot kebesa saya harus seperti ini lalu dia berkata kalau orang seperti orang kagum bingung bingungnya itu misalnya saya fanatik menyekal bojo batal, anda ujung-ujungnya tidak pas kaji itu kita sarankan semuanya memegang istri masing ngerti banget nyekel bujani wong satu nyekel hahaha gak umumnya wong indonesia anak kaji nyekel bujani gak umumnya yang kaji tahu berdua nih yang enggak enggak kan kaji berdua umumnya itu nyekel bujani wadah jorof kee batal gak batal tapi nyekel kan ya hilang ya resiko kan utama utama nyekel wong pakistan terus lali wong itu nah ayu kan sentrali nulung kan oke mulanya serepot tapi gini ya saya pastikan wadah shafi itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma ini ada ijma itu banyak ulama mengatakan yang membatalkan itu ya jima ibn abbas mengatakan alamastu menisak itu maknanya apa jima kalau sekedar megang tidak apa batal dan itu diikuti muhammadiyah sebagian firqah dalam islam makanya rasa gedek teman-teman tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti shafi karena logikanya imam shafi lebih masuk akal karena katanya imam shafi itu istri kamu itu tidak makhrum yang dikatakan makhrum itu orang yang haram kamu nekah ya berarti ya ibu putri kan hanya tujuh itu berarti kan ibu ibu putri saudara putri kamu bulik dari bapak bulik dari ibu ponaan dari saudara lelaki ponaan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong gak jani cara Indonesia mau apa-apa orang Arab dari itu mereka bulik itu bahasa rapi untuk bapak ammah untuk ibu ada api anak edulur lalang ada api cara Indonesia kan ponaan berarti kan bulik sudah ponaan dari Indonesia kayak buat cara yang Arab ammah kola bapak anak edulur lalang ada api anak edulur lalang lebih gampang apa ini papat ini emang banyak buik ponaan itu untuk orang papat ya boleh menjadil ab, menjadil om menjadil ab, menjadil ab, menjadil ab menjadil ab, menjadil ab tapi cara harap itu ammah halah ada menjadil ab menjadil ab jadi ini dihitung lu wabana tul'ahi itu jenis makhrom orang yang haram di nikah orang yang haram di nikah ini kalau kamu menyekel menjadil buddha tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah berarti statusnya ajnabiyah orang lain mulai oleh bau keloni, bau jimak bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini cara imam shafi'i membatalkan wudhu paham ya dong ya itu arah berbitnya jadi yang tidak membatalkan wudhu itu yang makhrom makhrom itu siapa? orang yang haram di nikah nah berhubung istri itu boleh di nikah berarti status fekenya ajnabiyah orang lain paham ya soal oleh di jimak itu karena ada akad tadi akad nikah tadi makanya dawe kanji nabi fa'innakum akhottumuhun nabi amanatillah wastahlal tumfuru jauhun nabi kali matillah jadi halalnya di jimak itu karena akad nikah tapi statusnya dia tetap ajnabiyah orang lain buktinya orang lain lagi tidak oke mati idahnya selesai ya oleh rabi mana makanya gak tau dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak melet yang ini merokok dan ini makanya capai dawe ya enak misalnya rabi rohel bukan merokok rabi mustafa bukan merokok rabi yang merokok rabi yang merokok yang merokok yang merokok yang merokok yang merokok jadi saya bilang iya 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 kayak jika itu ada yang enak ya tapi seorang keluarga itu tidak kelas meneer yang diur ya tapi jadi kita sudah tidak enak tapi kita-kita sebagai pengalaman itu tidak ditakukai jika saya haji di mana 10 jam saja keliwai pastua itu itu intikal madhab jadi kita ini unik Fatwa intikal madhab khusus Tuhan Intikal khusus Alhamdulillah kita ini Ditubah ini mau ngalim-ngalim Sampai intikal madhab saja Kita punya referensinya Terus ada lagi madhab safi Yang agak ringan Begini Aula mastumun nisa itu kan khitob pada subyek Subyek itu Saya ulang lagi ya Ada yang mengatakan Aula mastumun nisa khitob pada subyek Pada pelaku Allah tidak membicarakan Urutannya ayat kan gini Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu pelaku Jika kamu dari kamar mandi Maka nguyoh ngising Maka kutu kamu batal Berarti kamu pelaku kan Pelaku nguyoh dan pelaku ngising Atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu Maka yang batal ya pemegangnya Bukan yang dipegang Misalnya gini saya bilang kamu Ketika rukin Yang ngambung yang dosa yang ngambung Apa yang diambung Yang ngambung Dimana-mana pelaku itu yang kena hukum Yang diambung kan gak dosa Musibah kan Wahai orang-orang yang diambung Nah kan gak mungkin Misalnya saya jadi polisi Aceh Polisi syariat Kan gak bisa mentakzir Perempuannya tadi Ada yang ngambung yang dosa yang diambung Ini yang ditakzir Ini kan kamu polisi syariat Yang ditakzir yang ngambung Apa yang diambung Yang ngambung Meskipun rukin Sober tali Salam ayu Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku Sehingga ada ulama yang berpendapat Yang batal itu Yang memegang Bukan yang dipegang Sehingga dalam konteks kamu Kok disentuh perempuan Berarti yang menyentuh batal Kamu tidak Atau kamu menyentuh perempuan Kamunya batal Yang disentuh Maka ada ulama mengatakan Yang memegang Bukan yang dipegang Karena tren hukum kan Pasti yang kena hukum itu yang Pelakunya Bukan obyek Paham ya Tapi kita sudah kandung syafi'i Obyeknya dibatalkan Subyeknya dibatalkan Karena ya Pikirannya mam syafi'i Yang sudah menghukum Itu reganya jatuh gak? Kira-kira Misalnya Cocok-racocok tetap Jatuh Artinya obyek itu tetap kena efek Apa? Misalnya cocok-racocok kan kena apa? Misalnya misalnya gini Rukin itu itu hypersek Terus di cekl Terus di turki Kira-kira dia dikrok Sengaja nanti obyek Jawabannya Sengaja nanti Saya mau pikir Misalnya ya Rukin Musafallah Kusuklah Kue terus digandung Untuk itu turki Kerasa gerjil Kerasa Kerasa Kayak obyek lah Kayak obyek lah Kerasa Kerasa Maka karena tadi Makanya pikir Misalnya Meskipun obyek Kan ada rasanya Mesti sudah setuju Mereka 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 Oke Coba Misalnya Kue Kerasa 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 Jadi Nah tapi tadi Saya ulang lagi Khusus di Tawaf Itu rata-rata guru-guru kita Saya pernah tanya Mbak Moon Pernah guru-guru kita Semuanya fatwa Khusus Mbak Tawaf Karena tidak mungkin Terlepas dari Bersinggungan sama Perempuan Maka rata-rata Disuruh Intikol Mbak Tawaf Tapi setelah itu Kembali lagi Mbak Tawaf Jadi Mbak Tawaf 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 Darurat Sipil Darurat Sipil Ini Sementara saya tinggalkan Mbak Tawaf Tentu Kadang memang tidak mungkin Tentu Itu yang paling soleh sekalipun Bagaimana kita Kisah Kadang-kadang Waduh itu Membawa Kisah 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 Mereka Belum Harus Kisah 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 harus anggaran ibadah bisa mengambil kaya waduh karena jadi kaya itu abut karena jadi kaya gede penggemarnya kadang mau ngayu bareng repot kaya cilai kan penggemarnya rapati hayu tapi coba ini gede tapi ada levelnya ya ya bener levelnya repot pengeran kerasannya beneran kerasannya saya ulang lagi ya jadi saya ingin menjadi wali saya ingin menyifati Allah yang permanen ketika Allah mensifati dirinya al-hadidat yang memberi petunjuk maka sifat ini lazimah abadi ilah ya umil maka apapun rusak dunia ini tetap akan ada orang baik ilah ya umil bukan karena orang ini hebat bukan, orang zaman rusak kok tetap bukan karena Allah yang al-hadid yang hebat berarti Allah bukan kita, coba kita hidup di zaman akhir orang itu sudah kata-kata fitnah kaya apa kaya apa fitnah kita di zaman akhir perkoroknya ada di fitnah jagunir ada di menteri gak jenis dunia jadi jenis dunia tapi tetap sudah soleh orang ibadah tambahnya kaji lo antri kalau kaji ya telah puluh enam juta Indonesia itu antri-antri puluhan tau orang kembali lo antri kekabat lo waktu kota antri mulanya bangga lah jadi warga Indonesia bali lo orang kembali orang kembali antri orang kembali antri orang setiap saat bisa di bali apa yang kembali apa yang kembali kota antri berarti antusiasnya orang kembali berarti berarti Indonesia antusiasnya ibadah dari wisata keren kan orang Indonesia orang kembali berarti orang kembali antri jangan menarik jangan menarik nah kalau kamu kumpulkan kota itu paham rambam itu nangis lalu aku ketemu aku mau nge-bam aku mau nge-bam aku mau nge-bam aku mau nge-bam ini kisah nyata mbak kabah mulai cili aku madep kuih lagi ketemu rumah sakuh wiridan baiklah kabah mulai cili aku sholat madep kuih lagi ketemu hati ini wiridan itu mesti dikenang jadi lagi ngalami mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu jadi itu kuaduh jadi ini bingung sebagai orang alim kabah itu mulai toh bitip kabah itu dikloyongi minyak jadi ini berharga muradul jadi ini marah kueh yang kenaan kangen jadi ini kepikiran suki mereka kenaan kenaan jadi kenaan kenaan aku sebuah ragusti khusus ini pokoknya bebas di agusti lana tak wajib nombor itu mesti kecewa kan aku kecewa yakin kalau kakbo kenaan 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 semenengah pokoknya ini ada yang terjadi ada yang terjadi yakin tiba-tiba merayu manusia atau merayu pengeran aku ngerti ya Allah maklumi kiai kamu ini maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas karena saya hidup di zaman yang tidak jelas jadi aku ngerti ini guru jadi saya ngerti ini ada yang terjadi ada yang terjadi tiba-tiba merayu manusia ada yang terjadi ketemu pengeran kita yang ketemu pengeran lu siap aku matem menyekele kekabah menyekele kekabah menyekele kekabah sebuah ragu sebuah yakin jika nabi dibang dada ini orang itu orang itu ini orang tanya menyekele kekabah misalnya di takut yang mana pusing tanya menyekele kok tanya menyekele kok tidak boleh tapi ini aku menyekele berlaku raro merabokkan dari ini malah panjang saya tidak menengah tidak menengah yang merayu pengeran saya tidak boleh terima kasih 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 Nazala Kang Tumurun Opoma caranya nakwil sepundi dari sekian pendapat awal luma Nazala itu kada sisi tak muni kada awal ilu maksud sotun ehatihi awal ilu maksud sotun yaitu ditakwil sebagai yang awal maksud sotun kang khusus kang tertentu awal luma TKW tani perkorong Nazala Kang Tumurun Opoma bimakataan oeng kota megayku ikrok bismirobi kaladhi kolak awal luma TKW tani perkorong Nazala Kang Tumurun Opoma bimakataan oeng Medina iku suratul bakoro iku surat bakoro wakilalantidawono powailulil mutafifin pertama turunnik Medina iku wailulil mutafifin awal luma Nazala filkital utai kawitani perkorong Nazala Kang Tumurun Opoma filkital ing dalam bahag perang iku udhina lilladhi na yukotalu nabi annahum zilimu awal luma Nazala fi sya'nil khomri utai kikubam terangno kawitani perkorong Nazala Kang Tumurun Opoma fi sya'nil khomri ing dalam masalah arak yas'alu naka'andil khomri wal mesir iku yas'alu naka'andil khomri wal mesir awal luma suratin utai kawitani surat Nazala Kang kunjilat Kang Tumurun Opoma surat fiha Kang ibu tetemi dalam surat sajidah dan utawi sujud sajidah annacmu utawi surat annacmu utawai iku annacmu surat Nazem rohul bukhari awal luma tiga kawitani perkorong Nazala Kang Tumurun Opoma mafil atima ti'in dalam masalah pakanan bimak kata ti'in dalam mekah iku kullah ajidufi ma'uh hiyya ilayya muharroman wabil madinah ti'in dalam madinah innama harroma alikum ma'itah ini ku ayat innama harroma alikum ma'itah terus kuullah terangkan ini penting sekali sehingga jenang fahami jadi ulama itu bisa berdebat tentang awal luma Nazala nama awal luma Nazala tapi kita tidak penting ikuti debat itu itu khasnya ulama tapi sebetulnya ada solusi solusinya itu mirip seperti awal luma amanah mirip awal luma amanah sekarang nangen-angen nabi ketika dapat wahyu pertama saya ulang lagi ya nabi ketika dapat wahyu pertama itu kan semua tareh sepakat pertama sindi kandani kandani nabi khotija sindi sayida khotija pertama beliau komunikasi beliau manja sebagai seorang suami sampai ngertikan dathiruni dathiruni zamiluni zamiluni seperti yang saya terangkan kemarin domir jama' itu karena khotija bismil ahli makanya pakai mukhotob jama' apa mudakar harusnya kan zamilini zamilini kalau pakai standar apa nakwu mukhotobah mufrodah tapi ini pakai apa zamiluni zamiluni berarti pakai apa domir jama' mukhotob bismil ahli karena khotija bernama ahl ahl itu keluar keluarga setelah nabi curhat itu jawab khotija malah ini yang saya tunggu karena sayida khotija itu tahu suaminya itu calon nabi itu mulai nekah yaitu beliau nekah umur 40 tahun nabi umur 25 tahun tapi khotija tahu betul kalau ini calon nabi karena beliau pernah mengutus maizahroh untuk tindak janjik nabi maizahroh itu tidak malah lagi sehingga mukjizatnya nabi sudah kelihatan kalau boleh dibahasakan mukjizat mukjizatnya nabi sudah apa lalu ketika pertama diceritaini nabi ketemu malekat di gua khiroh normalnya awaluman amanah itu khotija normalnya awaluman amanah itu khotija tapi si idina ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan nabi pernah hidup serumah dengan si idina ali karena nabi di rumah abu talib abu bakar juga gak kalah kerennya karena teman deketnya kanjik nabi sohid zaid bin harisah itu juga gak kalah deketnya karena zaid ini candalemnya khotija dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlak kalau orang boleh bilang khotija abu bakar ali zaid zaid bin harisah sehingga dibak berjanji itu pakai jalan tengah awaluman amanah minar rizal abu bakar waminan nisa khotija waminas sibian ali dan waminan mawali zaid itu kompromi apa kompromi ilmu ya butuh kompromi misalnya orang kultus kultus kang ali itu kiai damaran maksudnya kiai tapi jadarannya kia alternatif kok dugun misalnya hamdhan kiai ya sudah kiai ditambah kira-kira karena mau tidak mau jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NO lah ada yang bilang NO itu pendirinya karena yang dapat alamat itu tentu penanggalan yang gampang ya Mbak Hasim Masyari karena ketika dimaklumatkan diresmikan dibagukan itu Mbak Hasim Masyari tapi ada saja yang ngentikan min khaisu ide min khaisu ide ya Mbak Hasim apa itu normal saja nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngentikan awal itu orang sekali berjabir termasuk dan beliau meyakini itu terus ada yang ngentikan lagi fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal nabi jadi nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangan sholat tanpa fatihah terus ada mengatakan bismillah karena gak kebayang fatihah tambah bismillah makanya saya pernah guyon secara fakir dan ini guyon ilmiah fakir itu bisa digugat menurut cangkamele bisa digugat coba awalul arkan itu apa kamu bilang takbir apa niat apa kiam ayo coba tapi kalau ngadek kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok karena kecelok ngadek sholat seusah niat tidak orang niat jadi ngadek olahraga atau ngadek biasa atau ngadek siaga tapi tetap saudara ini ngadek sebagai rukun berarti disek misalnya niat terlagi ngadek ya rasa kan karena niat ini kecelok niat tidak dibarengi awalul arkan mereka tidak niat tidak 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 jadi niat ayo terus disek nah barang itu menjadi kriminal yang baru bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan baru ya orang yang enak goblek di mikir itu orang di jawaban di nomor sisi orang ya baik-baik kenapa itu kamu masalahkan itu paling pintar tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik secara ilmiah itu memang masalah beliau punya riwayat gini setuju di hal 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 sebagian ilmu itu goblek misalnya kemalingan atau maku kebakar terus ditulung dalam itu ilmu ketika dijawab tanya itu kan penting terus dijawab omahku ini itu ilmu apa ilmu tapi goblok kebakaran tako tako alamat sampai lagi kebakaran tako alamat nah iya sementing sholat itu para pengheran dengan melafatkan Allah akbar meyakini Allah itu maha besar terus berhubung sholat itu antara buhur asar antara yang lain-lain itu mirip maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa namanya ta'in sholat itu banyak ada fardu ada sunat kita harus memastikan sholat ini fardu penting-penting seperti itu itu penting daripada bakas niat kira-kira kalau sholat terus gemerjet gusti rukone diek putih niat kira-kira sebagian ilmu jadi kebakaran jadi ilmu itu rasa ada prioritas pulau terus akan sehingga saya setuju model Syed Muhammad selamat